Suling Pusaka Kemalajilid 28 Sumaki yang berkata, harap paduka tenang dan tidak menjadi kecil hati, yang mulia Saya telah menyelidiki dan ternyata pemuda dan dua orang gadis itu berada dalam pondok pemburu dalam hutan Kita dapat menggunakan akal untuk membinasakan mereka bertiga sekaligus akan tetapi untuk ini perlu bantuan pangeran Changlin Hem, engkau mempunyai siasat laksanakan itu, aku akan mengiring utusan mengundang pangeran Changlin Kata pangeran Changboan dan tak lama kemudian pangeran Changlin atau Kiseng sudah datang ke istana itu Mereka lalu mengadakan perundingan dalam ruangan belakang, yaitu pangeran Changboan, pangeran Changlin palsu, Sumakiang, Toaoke, dan tidak ketinggalan Sian Hwa Sianli Dalam pertemuan itu, Sumakiang menceritakan tentang siasat yang direncanakan Mendengar itu, Kiseng mengerutkan alisnya Memang baik sekali tanda seru tidak sukar melaksanakan siasat ini Akan tetapi resikonya teramat berat buat saya, Paman Pangeran Bayangkan, kalau rahasia ini bocor dan ketawi Selakalah aku Paman hanya menjadi penonton saja, akan tetapi saya yang harus menanggung semua akibatnya Hem, siapakah yang akan memetik buahnya kalau berhasil? Pangeran, engkau tentu tahu betapa bahayanya ancaman yang datang dari Honlin itu Sebelum dia dapat disingkirkan, kita semua terancam bahaya Akan tetapi kalau dia dapat disingkirkan dulu, barulah yang lain akan dapat dilaksanakan dengan amat mudah Ingat, hasilnya adalah rahasia pribadimu akan terjamin dan kelak engkau akan menjadi satu-satunya pangeran yang akan menggantikan kedudukan Kaisar Kiseng menarik napas panjang Dia merasa seperti menunggang harimau, kalau turun dia akan celaka, terpaksa meneruskannya Kalau dia tidak mau bekerja sama, rahasianya berada di tangan Pangeran Cengboan Kalau Pangeran Cengboan membuka rahasia kepada Kaisar, akan celakalah dia Tidak ada pilihan lain Dia harus melanjutkan dan berpegang kepada harapan cemerlang bahwa kalau semua rencana persekutuan itu berhasil, kelaknya akan menjadi Kaisar Harapan ini yang menimbulkan semangat baginya Dua hari kemudian baru rencana yang diruntingkan di rumah Pangeran Cengboan itu dapat terlaksana Pada sore hari itu, diam-diam Pangeran Cengboan memberi seekor kuda yang amat baik, besar dan kuat kepada Pangeran Cenglin Apto Kiseng Kiseng membawa kuda yang amat indah itu ke istal Kemudian ia menemui Pangeran Cengboan yang mempunyai kesukaan memelihara dan menunggang kuda Adinda Pangeran, saya mempunyai hadiah untuk adinda kata Kiseng dengan suara gembira dan wajahnya penuh senyum Pada saat itu kebetulan Pangeran Cengbo berada seorang diri Dia tersenyum Hadiah apakah itu, kakanda Cenglin 5AEA ingin membuat kejutan Sebaiknya adinda melihat sendiri saja Mari ikut dengan saya kata Kiseng yang lalu Menggandeng tangan Pangeran Cengbo dan mengajaknya pergi ke istal, bagian belakang taman Mereka berhenti di depan istal di mana kuda hitam tinggi besar itu berada Wah, kuda siapakah ini, kakanda? Bagus sekali seru Pangeran Cengbo sambil memandang kuda itu dengan kagum Ini kuda adinda Sengaja saya beli untuk hadiah bagi adinda, kata Kiseng sambil tersenyum Ahaha, benarkah? Terima kasih, kakanda Cenglin Kakanda baik sekali Pangeran Cengbo mendekati kuda hitam itu dan mengelus kepala kuda Kuda ini sudah terlatih baik sekali adinda Namanya Hekli Yongma, kuda naga hitam Larinya seperti angin Mari kita coba, adinda Saya akan menunggangi kuda lain dan kita coba kecepatan Hekli Yongma Pangeran Cengbo merasa girang bukan main Kedua orang pangeran itu-itu menunggang kuda keluar dari kebon istana Pangeran Cengbok menunggang kuda hitam dan Kiseng menunggangi kuda lain Mereka terus membiarkan kuda mereka berlari Congklang menuju ke pintu gerbang selatan Di sepanjang jalan penduduk kota raja memandang ketika dua orang pangeran yang tampan itu menunggang kuda mereka Betapa tampan dan gagahnya kedua orang muda bangsawan itu Pangeran Cenglin palsu atau Kiseng melarikan kudanya keluar pintu gerbang Dan setelah tiba di luar, sambil tertawa dia berkata, adinda Cengbok Sekarang kita menguji kecepatan Hekli Yongma Coba adinda kejar saya kalau dapat dia mencambuk kudanya sehingga kuda itu melompat ke depan dan membalap Pangeran Cengbok adalah seorang penggemar kuda dan dia suka sekali berlumba kuda Hatinya gembira mendapatkan kuda yang demikian bagus, maka Tantangan itu disambutnya dengan tawa dan dia pun mencambuk kuda hitam dan melesat ke depan, mengejar Kedua orang pangeran itu berkejaran dan kuda mereka membalap dengan amat cepatnya, makin lama makin jauh meninggalkan tembok benteng kota raja Sementara itu, Senja mulai menggelapkan cuaca, malam hampir tiba Kiseng membalapkan kudanya dengan cepat Pangeran Cengbok berusaha mengejarnya Akan tetapi ternyata kuda hitam itu tidak sehebat namanya Biarpun pangeran Cengbok sudah mencambukinya dan menendang-nendang dengan kakinya Namun tetap saja kuda hitam itu tidak mampu menyusul kuda yang berada di depannya Selalu tertinggal belasan meter di belakang Hal ini membuat pangeran Cengbok menjadi penasaran sekali karena biasanya Dalam adu balap kuda, pangeran Cenglin tidak pernah mampu mengalahkannya Cuaca sudah menjadi remang-remang ketika kiseng menghentikan kudanya Dan pangeran Cengbok tentu saja menahan kudanya dan berhenti di samping kakaknya Mereka telah tiba di tepi hutan dan tempat itu sunyi sekali Tidak tampak ada orang lain di sekitarnya Kakanda, mengapa berhenti di sini? Tanya pangeran Cengbok dan nada suaranya tidak gembira Karena hatinya memang merasa kesal melihat kenyataan bahwa kuda hitam yang ditungganginya Tidak mampu mengalahkan larinya kuda yang ditunggangi pangeran Cenglin malam hampir tiba Mari kita pulang saja nanti dulu Adinda, ada sesuatu yang amat menarik di sana Saya ingin memperlihatkannya kepadamu Mari, ikutilah saya Pangeran Cenglin palsu itu lalu menjalankan kudanya memasuki hutan Pangeran Cengbok mengerutkan alisnya Agak ragu, akan tetapi terpaksa ia pun mengikuti dari belakang Karena dia ingin tahu apa yang akan diperlihatkan kakaknya itu Sementara itu, di istana kerajaan Pangeran Cengboan tergesa-gesa menemui Pangeran Ceng Hwa Wah, celaka, Pangeran Kita harus cepat mengambil tindakan Bahaya besar mengancam Pangeran Cenglin dan Pangeran Cengbok Katanya dengan muka pucat dan tampak gelisah sekali Ada apakah, Paman? Apa yang terjadi? Tanya Pangeran Ceng Hwa dengan sikapnya yang tenang Saya melihat tadi kedua orang Pangeran itu membalapkan kuda mereka keluar pintu gerbang selatan Dan ketika saya tanyakan kepada penjaga istana Saya mendapat keterangan bahwa kedua orang Pangeran itu hendak berlumba menunggang kuda di luar pintu gerbang Paman Apa salahnya dengan itu? Mereka sudah biasa berlumba balap kuda seperti itu Apalah yang perlu dikhawatirkan? Tanya Pangeran Ceng Hwa Sampi tersenyum Aduh celaka Kenapa Anda tidak melihat bahaya besar yang mengancam? Dahulu tidak dapat disamakan dengan sekarang Bukankah sekarang ada penjahat Han Lin yang berkeliaran di luar kota Raja? Ada penyelidik saya baru saja memberi kabar kepada saya bahwa penjahat ini mengumpulkan kawan-kawannya di hutan sebelah selatan kota Raja Tentu ia bermaksud jahat Bagaimana kalau penjahat itu dan kawan-kawannya menghadang kedua orang Pangeran itu? Kita harus cepat mengejar ke sana dan melindungi mereka Cepatlah, Pangeran biarpun dalam hatinya dia meragukan bahwa Han Lin adalah seorang jahat Akan tetapi ucapan Pangeran Ceng Boan dan sikapnya yang ketakutan itu mempengaruhi Pangeran Ceng Hwa Cepat dia memanggil kepala pengawal dan memerintahkan dia mempersiapkan sepasukan pengawal sebanyak dua losin orang Kemudian dia sendiri bersama Ceng Boan ikut dalam pasukan ini dan mereka membalapkan kuda keluar dari pintu gerbang selatan Debu mengepul tinggi mengiringi darap kaki 27 ekor kuda itu membuat keremangan senja menjadi tambah gelap lagi Sementara itu, Pangeran Ceng Lin palsu turun dari atas punggung kudanya sambil berkata Adinda Pangeran Ceng Boan, turunlah Kita tinggalkan kuda di sini dan harus berjalan kaki Pangeran Ceng Boan menurut Ia lompat turun dan bertanya Akan tetapi kemana kita hendak pergi dan apa yang hendak kakanda perlihatkan kepadaku pada saat itu Tangan Kiseng bergerak cepat dan dia sudah menotok pundak Pangeran Ceng Bo Pangeran itu seketika terkulai lemas dan roboh Kakanda Ceng Lin akan tetapi kembali Kiseng menotok dan Pangeran itu tidak mampu mengeluarkan suara atau bergerak lagi Hanya matanya yang terbelalak memandang kepergian kakaknya, penuh rasa kaget, heran dan takut Kiseng lalu menuntun kedua ekor kuda dan menambatkan mereka di batang pohon tepi jalan Kemudian dia kembali mendekati tubuh Pangeran Ceng Boan yang masih rebah telentang Dia tidak memperdulikan pandang mata Pangeran Ceng Boan yang ditujukan kepadanya dan hanya berdiri mendengarkan Tak lama kemudian pendengarannya yang tajam dapat menangkap derap kaki banyak kuda Setelah banyak kuda itu terdengar berhenti di pinggir hutan Agaknya telah menemukan dua ekor kuda yang ditambatkannya tadi Kiseng cepat memanggul tubuh Pangeran Ceng Boan dan dibawahnya berlari memasuki hutan Setelah dalam keremangan senja dia melihat sebuah pondok di kejauhan Dia lalu melempar tubuh Pangeran Ceng Boan ke atas tanah Kiseng mencabut pedang yang tadi diselipkan di bawah jubahnya Sebatang pedang telanjang yang berwarna dua, yang sebelah berwarna hitam dan yang sebelah lagi berwarna putih Pangeran Ceng Boan yang jatuhnya terlentang itu melihat Kiseng mencabut pedang Wajahnya menjadi pucat sekali dan matanya yang terbelalak membayangkan ketakutan Bahkan ada air mat mengalir dari kedua pelupuk matanya Sinar matanya seperti memohon-mohon agar dirinya jangan dibunuh Akan tetapi sambil tersenyum sinis Kiseng menggerakkan pedang itu Ditusukan ke dada Pangeran Ceng Boan Belas pedang itu menusuk sampai tembus dan Pangeran Ceng Boan hanya terbelalak Dia tewas dengan matel, terbelalak, tewas seketika karena pedang itu menembus jantungnya Kiseng membiarkan pedang itu menancap di dada Pangeran Ceng Bo Dia memperhatikan dan pendengarannya menangkap suara gaduh banyak orang mendatangi tempat itu Dia tersengpuas dan dicabutnya sebatang pedang lain, pedangnya sendiri dan dengan pedang itu dia melukai pundak kiri dan paha kanannya Baju dan celananya robek berikut kulit dan sedikit dagingnya Akan tetapi yang mengeluarkan darah cukup banyak sehingga baju dan celana itu berlepotan darah Ketika Pangeran Ceng Hwa dan Pangeran Ceng Boan bersama perwira yang memimpin dua losin perajurit pengawal tiba di situ Mereka melihat Pangeran Ceng Bo kerbah telentang dan tewas dengan sebatang pedang masih menancap di dadanya Sedangkan Pangeran Ceng Lin mendekam dalam keadaan terluka dan pakaiannya berlepotan darah Adinda Ceng Lin Apa yang terjadi Pangeran Ceng Hwa berjongkok dekat Kiseng? Kiseng mengeluh kesakitan Kami diserang, saya melawan akan tetapi terluka dan Ceng Bo, dia terbunuh Siapa yang melakukan ini Pangeran Ceng Boan yang turut berjongkok berkata marah Koma dia Hang Lin dan dua orang wanita, mereka lari meninggalkan saya ketika mendengar orang banyak datang Mereka lari ke pondok itu, Kiseng menudin ke arah pondok yang tampak dari situ Cepat, kejar dan serbu pondok itu Pangeran Ceng Boan berseru dan memimpin sendiri pasukan pengawal yang berlari-larian menuju pondok Mari kita bantu, kakanda Pangeran Ceng Hwa, penjahat-penjahat itu lihai sekali Kiseng berkata kemudian bangkit dan terpincang-pincang dia bersama Ceng Hwa menuju ke pondok itu Sementara itu, di dalam pondok diterangi dua batang lilin menyala, mereka bertiga duduk bersila menghimpun tenaga Hang Lin duduk di atas depan di sudut sedangkan Kiok Hwa dan Sian Eng berdua duduk di atas sebuah depan Lain kesehatan mereka sudah pulih berkat pengobatan Kiok Hwa, bahkan tenaga mereka juga sudah kuat kembali Mereka bertiga terkejut mendengar suara ribut-ribut di luar pondok Suara banyak sekali orang yang mengepung pondok Kini bahkan hanya 28 orang termasuk Kiseng yang mengepung pondok Melainkan ditambah lagi 20 orang prajurit yang dipimpin Toa Oke, Suma Kiang, dan Sian Hwa Sian Li Tentu saja semua ini sudah diatur dan direncanakan oleh Pangeran Chiang Boan komplotannya Han Lin, Sian Eng, dan Kiok Hwa membuka pintu pondok dan keluar Ternyata di depan pintu telah berdiri Pangeran Chiang Boan, Pangeran Chiang Hwa, dan Kiseng yang pakaiannya berlepotan darah Dan pondok itu telah dikepung puluhan orang prajurit Mereka inilah pembunuhnya teriak Kiseng sambil menudingkan telunjuknya kepada tiga orang yang terkejut dan terheran itu Engkau keparat busuk Ini fitnah keji bentak Sian Eng dengan marah dan gadis ini sudah siap untuk menerjang Akan tetapi Han Lin memegang lengannya dan memandang kepada Pangeran Chiang Hwa Pangeran, apakah artinya ini tanyanya? Pangeran Chiang Hwa memandang ragu Akan tetapi buktinya telah cukup Pangeran Chiang Boan tewas dan Pangeran Chiang Lin luka-luka Han Lin, perbuatan kalian bertiga sudah terbukti Kalian telah membunuh Pangeran Chiang Boan dan melukai Pangeran Chiang Lin karena itu Menyerahlah saja untuk kami tangkap dan kami hadapkan kepada Seri Baginda Kaisar, membunuh Tidak, Pangeran, kami sama sekali tidak membunuh orang Kata Han Lin engkau masih berani menyangkal bentak Pangeran Chiang Boan yang mengangkat sebatang pedang yang berlepotan darah Coba lihat, pedang siapa ini Im Yang Kiam Itu pedang saya kata Han Lin yang mengenal pedang itu Nah, mau menyangkal apalagi Pangeran Chiang Hwa, pedang inilah tadi yang menancap di dada Pangeran Chiang Boan Pedang ini saya cabut untuk dijadikan bukti, Han Lin, tidak perlu menyangkal lagi Menyerahlah untuk kami tangkap suara Pangeran Chiang Hwa terdengar tegas dan sepasang alisnya berkerut Bukti pedang yang diakui Sebagai milik Han Lin ini membuat dia percaya bahwa pembunuhnya memang Han Lin Lin Kau Kita lawan dan kita meloloskan diri kata Sian Engk dan ia sudah mencabut Ceng Leong Kiam yang bempendar hijau Siap untuk mengamuk Akan tetapi kembali Han Lin memegang lengan gadis itu Dia berpikir bahwa kalau dia melawan, hal itu bahkan menambah kuat dugaan bahwa dia yang melakukan pembunuhan Dan dia tentu akan menjadi musuh kerajaan, menjadi pelarian dan orang buruhan Apalagi dia melihat Kiseng, yang biarpun berlepotan darah Namun dia yakin semua itu hanya sandiwara dan manusia berwata iblis itu tidak apa-apa dan masih liai sekali Juga melihat Toaoke, Sumakiang, dan Sian Hwa Asian Li berada pula di situ, berbaur dengan para prajurit Pihak lawan amat banyak dan terlalu kuat sehingga kalau mereka bertiga melawan Tentu mereka bertiga akan tewas pula lah tidak mau tewas sebagai seorang pemberontak dan penjahat Simpan pedangmu, Eng Moi Kita menyerah saja Aku yakin bahwa Pangeran Chiang Hwa dan Sri Baginda adalah orang-orang bijaksana dan adil Katanya lembut namun mengandungi bawah sehingga Sian Eng menghela nafas dan dengan wajah membayangkan penasaran dia menyerungkan kembali pedangnya Tangkap dan belenggu tangan mereka Pangeran Chiang Boan memerintah beberapa orang prajurit yang memang sudah mempersiapkan tali yang kuat segera dan membelenggu tangan tiga orang itu ke belakang Pangeran Chiang Boan juga merampas pedang dari punggung Sian Eng Kemudian mereka bertiga digiring keluar hutan dan dibawa ke kota raja Hanya kehadiran Pangeran Chiang Hwa saja yang melindungi Hon Lin, Sian Eng, dan Kiok Hwa sehingga mereka bertiga tidak diganggu atau disiksa Pangeran Mahkota ini melarang mereka menganggu dan setelah tiba di istana dia lalu menyerahkan tiga orang tawanan kepada perwira Komandan pasukan pengawal istana agar dimasukkan dalam kamar tahanan dan dijaga ketat agar tidak melarikan diri Malam itu juga, Pangeran Chiang Boan, Pangeran Chiang Hwa dan Pangeran Chiang Lin menghadap kaisar untuk melaporkan peristiwa kematian Pangeran Chiang Gok yang terbunuh itu Mendengar bahwa kembali ada Pangeran yang terbunuh, Sri Baginda Kaisar Chiang Tung marah sekali Pangeran Chiang Gok terbunuh teriaknya Siapa yang membunuhnya? Tangkap pembunuh itu Tangkap pembunuhnya tiga orang sudah kami tangkap, Kakanda Kaisar, Pangeran Chiang Boan melapor Bagus Hukum mati penggal kepala mereka besok pagi di lapangan dan suruh rakyat menyaksikannya Ayah Anda yang mulia Apakah keputusan Ayah Anda ini tidak terlalu tergesa-gesa? Paduka belum mendengar bagaimana terjadi peristiwa itu, kata Pangeran Heng Hwa Adinda Chiang Lin dapat menceritakannya, Kaisar Chiang Tung memandang Pangeran Chiang Lin dan baru tampak olehnya betapa pakaian Pangeran ini berlepotan darah Eh, engkau kenapa, Chiang Lin? Terluka hamba nyaris tewas seperti Adinda Pangeran Chiang Bok, Ayah Anda yang mulia Peristiwanya begini Hamba memberi hadiah seekor kuda kepada Adinda Chiang Bok dan dia mengajak hamba untuk menguji larinya kuda itu Hamba berdua lalu berlumba di luar pintu gerbang kota raja Ketika hamba berdua tiba di tepi hutan di sebelah selatan Iiu, hamba melihat bayangan tiga orang memasuki hutan Hamba menjadi curiga karena seorang di antara mereka adalah Hon Lin yang tempoh hari pernah menyerang hamba dalam taman Hamba dan Adinda Chiang Bok lalu turun dari kuda dan memasuki hutan untuk menyelidiki Ketika hamba berdua tiba dekat sebuah pondok, tiba-tiba Hon Lin dan dua orang gadis muncul dan menyerang hamba berdua Han Lin itu amat lihai dan dua orang gadis temannya itu pun lihai sekali Hamba mempertahankan diri mati-matian sehingga luka-luka dan Adinda Pangeran Chiang Bok ditusuk dadanya oleh pedang yang dipegang penjahat Hon Lin Pada saat itu, rombongan Kakanda Pangeran Chiang Hwa tiba sehingga tiga orang itu melarikan diri ke pondok Meninggalkan jenazah Adinda Chiang Bok yang masih tertusuk pedang dadanya dan hamba yang terluka parah Penjahat itu telah membunuh dua orang puteraku Dia harus dihukum pancung di depan rakyat agar menjadi contoh kata lagi Kaisar Chiang Tung dengan nada suara mengandung kedukaan Penjahat Hon Lin itu sudah mengakui bahwa pedang yang menancap di dada Adinda Pangeran Chiang Bok adalah miliknya Kakanda Kaisar Hukuman itu sudah lebih daripada adil kata Pangeran Chiang Bokan Maaf, ayah anda yang mulia Hamba tetap menganggap keputusan hukuman itu agak tergesa-gesa Perlu diselidiki dulu apakah benar-benar Hon Lin dan dua orang gadis itu yang menjadi pembunuh Hamba khawatir kalau kita salah tangkap dan menghukum mati orang-orang yang tidak berdosa Chiang Hwa, ada bukti pedang itu dan ada saksi dan keterangan adikmu Chiang Lin Dan engkau masih juga belum yakin? Apakah engkau tidak percaya kepada adikmu Chiang Lin? Hamba mohon ayah anda Kaisar sudi memaafkan Kakanda Chiang Hwa Dia membela Hon Lin karena teringat bahwa Hon Lin pernah menyelamatkannya ketika dia diserang orang jahat di dalam hutan Kata Kiseng dengan cerdik berlagak membela Pangeran Chiang Hwa Kakanda Kaisar, sekarang hamba yakin benar bahwa perbuatannya menolong Ananda Pangeran Chiang Hwa Ada dulu itu memang direncanakan agar dia dapat menyusup ke dalam istana Tentu pembunuh Pangeran Chiang Sui dahulu itu dia juga atau teman-temannya kata Pangeran Chiang Buan Ucapan Pangeran Chiang Buan termakan betul oleh Kaisar sehingga dia menjadi semakin marah Adinda Pangeran Chiang Buan Laksanakan hukum pancung terhadap tiga orang pembunuh itu Atur agar pelaksanaan hukum itu dilalukan di lapangan depan istana Disaksikan oleh rakyat dan dirikan panggung karena kami sendiri juga akan menyaksikan untuk menghibur arwah kedua orang putra kami baik Kakanda Kaisar jawab Pangeran Chiang Buan dengan lantang karena dalam hatinya dia bersorak gembira Siasat yang diaturnya bersama Chiang ternyata berhasil dengan baik sekali Bukan saja dapat melenyapkan seorang Pangeran lagi Akan tetapi juga dapat membasmi Pangeran Chiang Lin asli berikut Losian Eng Gadis yang liai dan berbahaya itu Kaisar lalu meninggalkan ruangan dan mereka semua bubaran Pangeran Chiang Buan dan Chiang meninggalkan ruangan itu dengan hati gembira sekali Akan tetapi walaupun tidak memperlihatkan pada wajahnya Dalam hatinya Pangeran Chiang Hwa masih merasa ragu Dia masih sukar untuk dapat percaya bahwa seorang pemuda seperti Hon Lin itu dapat melakukan perbuatan yang demikian jahat Juga dua orang teman Hon Lin itu tidak pantas menjadi penjahat Gadis cantik berpakaian merah muda itu demikian gagah sikapnya Seperti seorang pendekar wanita Sedangkan gadis berpakaian serba putih yang amat jelita itu sikapnya demikian lembut dan halus seperti seorang dewi Bagaimana mungkin tiga orang itu menjadi sebuah komplotan pembunuh Tapi dia tidak dapat berbuat sesuatu Bukti pedang dan saksi Pangeran Chiang Lin sudah begitu kuat dan keputusan hukuman dijatuhkan Kaisar Semalaman Pangeran Chiang Hwa tidur dengan gelisah Bayangan wajah tiga orang terhukum itu selalu tampak dalam benaknya Pagi-pagi sekali pengumuman itu tersiar luas sehingga diketahui semua penduduk kota raja Bahkan terbawa sampai keluar kota raja Tiga orang penjahat yang telah membunuh Pangeran Chiang Siu dan Pangeran Chiang Gok tertangkap dan akan dihukum pancung di lapangan depan istana Semua orang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk menonton pelaksanaan hukuman itu Bahkan Seri Baginda Kaisar sendiri akan ikut menyaksikan Suatu peristiwa yang langka Maka berbondong-bondong orang berdatangan ke lapangan di depan istana Tentu saja sebagian besar dari mereka adalah laki-laki karena kebanyakan wanita dan kanak-kanak merasa ngeri menyaksikan kepala orang di penggal Tepat di depan pintu gerbang istana dibangun sebuah panggung yang akan menjadi tempat duduk Seri Baginda Kaisar dan para pengiringnya Sejak pagi sekali panggung yang masih kosong itu sudah dijaga sepasukan para jurid pengawal Dan di tengah-tengah lapangan itu pun dibangun sebuah panggung yang akan menjadi tempat tiga orang terhukum itu di penggal kepalanya Rakyat berduyun-duyun memenuhi lapangan itu Yang berdiri di belakang juga dapat menonton dengan enak karena panggung tempat pelaksanaan hukuman dan panggung tempat duduk Kaisar itu cukup tinggi Sehingga dapat tampak jelas oleh mereka yang berdiri di belakang Mereka yang berhati tabah berdiri mengelilingi panggung tempat pelaksanaan hukuman agar dapat melihat lebih jelas Sedangkan mereka yang berhati tidak tega berdiri menonton di belakang dalam jarak jauh Terdengar tambur dibunyikan pertama bahwa Seri Baginda Kaisar akan keluar dari istana Pintu gerbang istana dibuka dan muncullah rombongan Kaisar Kaisar dengan wajah yang masih membayangkan kesedihan melangkah dengan tegak Dan tenang menuju tangga yang membawanya naik ke panggung Dia diiringkan empat orang putranya, yaitu Pangeran Chang Hwa, Pangeran Chang Ki, Pangeran Chang Tek, dan Pangeran Chang Lin Kemudian di belakang para pangeran berjalan para perwira pengawal dengan pasukan pengawal pribadi yang berhenti Dan berdiri berjajar di bagian belakang tempat duduk Kaisar dan para pangeran Para pejabat tinggi yang sudah hadir terlebih dulu di kursi-kursi yang terletak di bagian bawah panggung Bangkit berdiri dan membungkuk dengan hormat ketika Kaisar menaiki panggung Juga para komandan pasukan penjaga memberi hormat dan para para jurid bersikap hormat dan tegak Setelah Kaisar Chang Tung duduk di atas kursi yang disediakan, dia mengangkat tangan kiri ke atas Ini merupakan tanda bahwa pelaksanaan hukuman boleh dimulai Terdengar bunyi tambur yang nadanya berbeda dari tadi dan dari dalam pintu gerbang istana Muncullah dua losin para jurid pengawal yang dipimpin sendiri oleh Pangeran Chang Boan Yang bertugas mengatur pelaksanaan hukuman itu Mengiringkan tiga orang yang kedua dengan mereka dibelenggu ke belakang tubuh Terdengar berdengung seperti ribuan kumbang beterbangan keluar dari sarangnya Ketika para penonton menyambut keluarnya tiga orang hukuman itu Ada yang terheran-heran, ada yang merasa penasaran, ada yang marah Akan tetapi sebagian besar dari mereka merasa aneh dan kasihan Tadinya mereka mengira bahwa tiga orang pembunuh itu tentu tiga orang laki-laki yang kelihatan bengis dan menyeramkan Akan tetapi apa yang mereka lihat? Seorang pemuda yang masih muda, paling banyak 21 tahun usianya, berpakaian sederhana dan sikapnya halus Wajahnya tampan, sedikit pun tidak membayangi watak kejam atau jahat Dan dua orang pembunuh yang lain itu, seorang gadis cantik, usianya paling banyak 19 tahun, berpakaian serba merah muda, langkahnya tegak dan gagah, sedikit pun tidak tampak jahat, juga tidak ada tanda-tanda Takut padanya, tidak menangis Dan gadis yang kedua, yang berpakaian serba putih, cantik jelita seperti bidadari, lembut ayu dan mulutnya selalu dihias senyum manis Bagaimana mungkin tiga orang muda seperti itu merupakan pembunuh-pembunuh yang dikabarkan kejam dan jahat? Tiba-tiba terdengar banyak orang berseru ketika mereka mengenal Kyok Hwa sebagai gadis yang pernah menolong dan mengobati mereka P.I.Yok Sian Li P.I.Yok Sian Li terjadi kegaduhan, akan tetapi para penjaga segera mendekati mereka dan mengacungkan tombak, mengancam agar mereka tidak membuat ribut Orang-orang itu takut dan diam akan tetapi mereka memandang kepada Kyok Hwa dengan metel, terbelalak dan merasa semakin penasaran Gadis ahli pengobatan itu mana mungkin menjadi pembunuh yang akan dihukum pancung Han Li menjadi sedih, bukan soal karena dia menghadapi hukuman mati yang dijatuhkan oleh ayah kandungnya sendiri Melainkan sedih melihat betapa Sian Eng dan terutama Kyok Hwa juga menjadi korban karena dia Akan tetapi ketika mengerling ke arah dua orang disayang berjalan di kanan kirinya itu, dia terheran-heran melihat Sian Eng berwajah tenang, sama sekali tidak tampak sedih atau takut, dan terutama kali Kyok Hwa Gadis ini bahkan tersenyum-senyum, seolah bukan digiring ke arah maut, melainkan digiring ke ruang pengantin Eng Moi, engkau tidak takut bisiknya ke kiri di mana Sian Eng berjalan di sisinya Takut? Tidak, aku bahkan merasa beruntung dapat menghadapi maut bersamamu, Lin Ko, dan engkau Hwa Amoyaku merasa bangga dan bahagia dapat mati bersama kalian kata gadis itu sambil tersenyum manis dan Hon Lin Dapat menangkap sinar matu gadis itu yang penuh dengan cinta kasih Diam kalian bentak suara kasar dan parau di belakang mereka Yang membenta ini adalah seorang laki-laki tinggi besar seperti raksasa yang memanggul sebatang golok besar, berat dan mengkilap saking tajamnya Semua orang memandang kepada Al-Kojo ini dan goloknya dengan perasaan ngeri Bagaimana mereka tega melihat Al-Kojo raksasa itu mengayun goloknya memenggal leher tiga orang muda yang tampan dan cantik itu Tiga orang hukuman itu dengan dikawal Al-Kojo raksasa, dengan langkah tebing menghampiri panggung tempat pelaksanaan hukuman dan menaiki tangga Kini mereka tiba di atas panggung, menghadap Kaisar Changtung yang duduk di kursi dan memandang kepada mereka bertiga Timbul sedikit keraguan dalam hati Kaisar Changtung melihat tiga orang muda itu Benarkah mereka ini pembunuh? Pertanyaan ini timbul dalam hati sanubarinya karena melihat pemuda dan dua orang gadis itu, dia menjadi ragu Akan tetapi bukti dan saksi semua jelas dan dia pun sudah menjatuhkan keputusan hukuman mati Melihat tayah kandungnya duduk di atas kursi di panggung yang agak tertinggi dari panggung di mana dia berada Han Lin tak dapat menahan keharuan hatinya dan dia pun menjatuhkan dirinya berlutut dan memberi hormat kepada Kaisar Changtung Sian Eng yang tahu bahwa Han Lin adalah pangeran Chang Lin, putra dari Kaisar itu, merasa penasaran dan tidak senang kepada Kaisar yang menjatuhkan hukuman mati kepada putranya sendiri yang tidak berdosa Maka ia tetap berdiri tegak bahkan memandang ke arah Kaisar dengan macu bersinar penuh rasa penasaran Akan tetapi, Kyok Hwa yang melihat Han Lin berlutut, dengan patung berlutut pula dan gadis ini menarik tangan Sian Eng sehingga akhirnya, melihat mereka berdua berlutut, Sian Eng juga ikut berlutut Melihat mereka yang diajatuhi hukuman mati itu berlutut menghadap padanya, Kaisar Changtung merasa ibadah dan dia khawatir kalau-kalau dia akan mengubah keputusannya Maka dia cepat mengangkat tangan kanan ke atas sebagai isarat kepada Al-Gojo untuk melaksanakan tugasnya dengan cepat Seng Al-Gojo yang bertubuh raksasa itu mengangkat gelolok yang besar dan mengkilat itu Sebagian besar penonton tidak tahan melihatnya Ada yang membalikan tubuhnya, ada yang membuang buka, dan ada pula yang memejamkan kedua matu dan menutupi kedua telinganya Seng Al-Gojo mengerahkan tenaganya dan siap mengayun gelolok yang sudah berada di atas kepalanya itu ke bawah Ke arah leher Han Lin Omitohut, tahan tiba-tiba saja berkelebat bayangan kuning dan tau-tau di atas panggung tempat pelaksanaan hukuman itu Telah berdiri seorang Hwesyo berusia hampir 70 tahun Tangan kanannya memegang sebatang tongkat bambu Melihat ini, Al-Gojo itu lalu mengayunkan geloloknya, bukan kepada leher Han Lin, melainkan ke arah kepala Hwesyo itu Al-Gojo ini telah menerima uang sogokan dari pangeran Changboan dan dipesan agar melaksanakan hukuman itu dengan baik dan membunuh siapa saja yang berusaha untuk menghalangi pelaksanaan hukuman Akan tetapi Hwesyo tua itu menggerakkan tangan kirinya Serangan itu tertahan di udara seolah tubuh Al-Gojo itu berubah menjadi arca Kemudian sekali Hwesyo itu mendorongkan tangannya, tubuh Al-Gojo yang tinggi besar itu terjengkang dan terjatuh ke bawah panggung Dia jatuh seperti sebongkah batu dan diam di atas tanah karena tidak mampu bergerak lagi Al-Gojo itu telah terkena totokanit yang ci yang amat dasyat Tentu saja semua orang menjadi terkejut dan terbelalak melihat kejadian itu Para perwira pasukan pengawal sudah siap untuk mengerahkan pasukan mereka untuk mengepung Dan menyerbu Hwesyo yang mereka anggap membuat kacau itu Akan tetapi pada saat itu, tiga orang pejabat tinggi yang sudah tua melangkah maju mendekati panggung di mana Hwesyo itu berdiri Lalu ketiganya menjatuhkan diri berlutut Hamba mengaturkan hormat kepada Yang Mulia Seri Baginda Kaisar Hwiti Seru mereka bertiga dengan suara lantang sehingga mengejutkan semua orang Orang-orang yang usianya lima puluhan tahun ke atas dapat mengenal Hwesyo itu setelah tiga orang pejabat tinggi itu memberi hormat Kiranya Hwesyo itu adalah Kaisar Hwiti yang pada empat puluh tahun yang lalu terpaksa melarikan diri karena istananya diserbu oleh pasukan pangeran yen Pamannya sendiri yang memberontak Selama empat puluh tahun Kaisar Hwiti disangka orang sudah mati, akan tetapi tidak pernah ditemukan jenazahnya Karena selama empat puluh tahun tidak pernah muncul, dia dianggap sudah hilang Maka, kemunculannya sebagai seorang Hwesyo tentu saja amat mengejutkan Kaisar Changtung juga menjadi amat terkejut ketika mendengar bahwa Hwesyo tua itu adalah bekas Kaisar Hwiti Peristiwa terbuang dan larinya Kaisar Hwiti dari istana terjadi ketika dia masih kecil Akan tetapi sejak kecil dia sudah mendengar cerita keluarga tentang Kaisar Hwiti itu Ketika itu, Kaisar Hwiti yang baru berusia 18 tahun diserbu oleh pamannya sendiri Pangeran yen yang membawa pasukan dari Peking menyerbu istana Kaisar Hwiti di Nanking Setelah Kaisar Hwiti melarikan diri Pangeran yen menjadi Kaisar baru yang berjuluk Kaisar Yung Lo Ketika Kaisar Yung Lo meninggal dunia dalam tahun 1425, penggantinya adalah putranya Kaisar Hang Hsi Akan tetapi Kaisar ini sudah berpenyakitan dan meninggal dunia dalam tahun itu juga Tahta kerajaan lalu diwariskan kepada cucu Mendiang Kaisar Yung Lo, yaitu Kaisar Hsuantek yang menjadi Kaisar hanya selama 11 tahun Kaisar Hsuantek adalah ayah Kaisar Chang Tung Ketika ayah Anda meninggal dunia, Kaisar Chang Tung memegang tahta dalam usia 8 tahun Kalau diingat bahwa Mendiang Kaisar Yung Lo adalah kakek buyutnya, dan Kaisar Hwiti adalah keponakan Kaisar Yung Lo, maka Kaisar Hwiti masih terhitung paman kakeknya Kaisar Chang Tung adalah seorang ahli sastra, seorang yang memegang peraturan dan kebudayaan, seorang yang bijaksana Biarpun Kaisar Hwiti adalah orang pelarian, akan tetapi sekarang telah menjadi Hwesyo dan sudah tua Maka dia pun lalu turun dari kursinya, berdiri menghadap ke arah Hwesyo itu dan merangkap kedua tangan depan dada lalu memengkuk dengan hormat Saya Chang Tung memberi hormat kepada paman kakek Hwiti suaranya lembut namun lantang dan mendengar ini, semua pejabat yang hadir di situ lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap Hwesyo itu dan memberi hormat Omitohut, Sri Baginda Kaisar Chang Tung yang bijaksana dan semua pembesar kerajaan Harap jangan memberi penghormatan secara berlebihan Pin Cheng, aku, bukan lagi Kaisar Hwiti, melainkan seorang Hwesyo tua pengembara bernama Chang Hian Hwesyo, paman kakek yang budiman Petunjuk apakah yang hendak kakek berikan kepada kami? Mengapa kakek menghalangi pelaksanaan hukuman terhadap orang-orang yang membunuh dua orang putra kami Omitohut? Sri Baginda Kaisar, Pin Cheng tahu bahwa paduka adalah seorang yang amat bijaksana dan baik hati, yang kadang dapat mendatangkan kelemahan ini hingga paduka mudah diperdaya orang jahat Ketahuilah bahwa pemuda yang memakai nama Han Lin ini adalah murid yang amat baik Pin Cheng berani menjamin, berani menanggung bahwa dia tidak mungkin membunuh kedua orang pangeran putra paduka itu Akan tetapi, paman kakek yang budiman, ketahuilah bahwa ada bukti dan saksi dalam tuduhan itu dan sudah terbukti bahwa Han Lin ini yang membunuh pangeran Chang Bo Tanpa bukti dan saksi, tidak mungkin kami mau menjatuhkan hukuman dengan semena-mena terhadap orang yang tidak berdosa, kata Kaisar Chang Tung Bukti dan saksi itu bohong semua kata Sian Eng dan begitu ia mengerahkan tenaga Sin Kang, tali yang membelenggu kedua tangannya sudah putus dan kedua tangannya itu kini bebas Ia lalu membebaskan pula belenggu kedua tangan Kyok Hwa dan melihat suhunya di situ, Han Lin juga membebaskan kedua tangannya yang terbelenggu Para perwira yang memimpin pasukan pengawal adalah orang-orang yang sudah terpengaruhi pangeran Chang Boan Maka ketika pangeran Chang Boan berseru, tangkap mereka para perwira itu memberi isarat kepada anak buahnya untuk bergerak Semua diam dan tidak boleh bergerak tiba-tiba Kaisar Chang Tung membentak dan semua pengawal itu tentu saja tidak berani bergerak Bagaimanapun juaga, mereka tentu saja lebih tunduk kepada Kaisar Chang Tung daripada kepada pangeran Chang Boan Nona, katakan mengapa engkau bilang bahwa bukti dan saksi itu bohong semua, yang mulia Locian PWE ini benar kalau mengatakan bahwa paduka terlalu lemah sehingga mudah diperdaya orang Paduka tidak tahu bahwa ada komplotan besar yang bergerak di belakang paduka yang merencanakan semua pembunuhan atas diri para pangeran itu Paduka tidak tahu bahwa pangeran Chang Lin yang berdiri di belakang paduka itu adalah seorang manusia berhati iblis yang menyamar Sebagai pangeran Chang Lin, dan bahwa pangeran Chang Lin yang asli bukan lain adalah saudara Han Lin Inilah tentu saja ucapan yang lantang sekali ini seperti menyambarnya halilintar dalam cuaca terang Semua orang terkejut dan pada saat itu, sesosok bayangan meluncur dari atas panggung Kaisar dan melayang ke atas panggung di mana Sian Eng berdiri Bohong! Fitnah! Perempuan busuk engkau patut mati Kiseng sudah menerjang bagaikan seekor burung elang menyambar, kedua tangannya sudah memukul dan mendorong dengan pengerahan tenaga sakti ke arah Sian Eng Han Lin melihat serangan yang amat berbahaya itu Dia pun melompat ke depan Sian Eng menyambut serangan itu dengan kedua telapak tangannya pula Blar dua tenaga sakti yang amat dasyat dan kuat itu saling bertumbukan dan akibatnya, tubuh Kiseng terpental keluar panggung dan tubuh Han Lin juga terdorong mundur Dua orang pemuda itu sudah siap lagi untuk saling serang, akan tetapi pada saat itu terdengar suara Kaisar Chang Tung Semua berhenti Yang berani bergerak menyerang berarti menentang perintah kami dan akan dihukum berat mendengar perintah ini Kiseng tidak berani bergerak, akan tetapi dia menoleh ke arah panggung tempat Kaisar berada dan dia berseru dengan lantang Akan tetapi, Ayah Anda Kaisar yang mulia Mereka ini berani melempar fitnah dan menghina hamba, berarti mereka berani menghina paduka pula diamlah dulu Pangeran Chang Lin kami akan menyelidiki semua ini dan kalau mereka bersalah, pasti kami jatuhi hukuman Tidak peduli siapa, kalau dia bersalah pasti tidak akan terlepas dari hukuman Sekarang kami perintahkan engkau Chang Lin dan juga semua pangeran, dan kalian Bertiga yang didakwa sebagai pembunuh, agar menghadap kami dalam persidangan Paman kakek Chang Hian Hwasyo juga kami persilakan hadir dalam persidangan Demikian pula semua menteri agar hadir dan ikut menyaksikan setelah berkata demikian Kaisar Chang Tung membungkuk terhadap Chang Hian Hwasyo dan meninggalkan panggung kembali ke dalam istana Dapat dibayangkan betapa panik rasa hati pangeran Chang Boan melihat betapa keadaan menjadi berbalik dan mengancam dirinya Akan tetapi, hadirnya Chang Hian Hwasyo bekas Kaisar Hwiti sungguh membuat dia tidak mampu berkutik Dia pun tidak berani mengerahkan para pembantunya untuk menyerang Hon Lin dan dua orang gadis itu Han Lin saja sudah demikian lihainya, apalagi Chang Hian Hwasyo yang menjadi gurunya Juga para pejabat tinggi kini menggiringkan Chang Hian Hwasyo dan tiga orang muda itu Dia tidak berdaya, tidak berani bergerak dan terpaksa mengikuti mereka masuk ke istana Menuju ke ruangan persidangan di mana Kaisar Chang Tung sudah duduk dijaga ketat oleh para perwira pengawal yang berdiri di belakang tempat duduk Kaisar Mereka semua menghadap Kaisar Dalam ruangan persidangan ini, para penghadap tidak berlutut seperti biasa Melainkan disediakan kursi-kursi untuk mereka di bagian yang lebih rendah daripada tempat duduk Kaisar Kaisar Chang Tung menghendaki demikian karena terasa tidak enak dan tidak leluasa baginya Kalau harus bersidang dengan orang-orang yang berlutut Hui Sian Hwasyo mendapatkan kursi kehormatan di sebelah kiri Kaisar Chang Tung yang menghormatinya sebagai sesepuh Para menteri duduk di kiri kanan Empat orang pangeran, yaitu pangeran Chang Hwa, Chang Ki, Chang Tek dan Chang Lin palsu duduk menghadap di depan Kaisar Tak jauh dari situ, menghadap Kaisar pula, Han Lin, Sian Eng dan Kiyok Hwa berlutut di atas lantai Sebagai pesakitan tentu saja mereka tidak duduk di atas kursi Melainkan berlutut Suasana dalam ruang persidangan itu hening dan angker Dengan penjagaan yang ketat sehingga Sian Eng yang biasanya rawal itu pun tidak banyak ulah Melainkan menurut saja ketika disuruh berlutut di sebelah kiri Han Lin, sedangkan Kiyok Hwa berlutut di sebelah kanan pemuda itu Suasana hening itu membuat suara Kaisar Chang Tung terdengar lantang dan jelas ketika dia berkata sambil memandang Chang Hian Hwasyo yang duduk di sebelah kirinya Paman kakek Chang Hian Hwasyo, kami harap kakek suka lebih dulu menceritakan tentang diri Han Lin sebagai murid paman kakek Omi Tohut, Pin Cheng hanya dapat menegaskan bahwa murid Pin Cheng Han Lin adalah seorang pemuda yang baik Dan Pin Cheng berani menanggung bahwa dia tidak mungkin melakukan pembunuhan terhadap para pangeran Ada pun yang mengaku sebagai pangeran Chang Lin juga Pin Cheng kenal dengan baik karena dia dahulu menjadi murid Pin Cheng dengan nama Aseng Pin Cheng telah melatih Aseng selama bertahun-tahun, akan tapi ternyata kemudian bahwa dia adalah seorang yang berwatak jahat sekali Dia bahkan pernah berusaha untuk membunuh Pin Cheng, dan dia telah membunuh dua orang pengikut Pin Cheng Karena itu, Pin Cheng harap paduka agar berhati-hati dengan orang muda yang sesat itu, kata Teng Hian Hwasyo sambil memandang ada Kiseng Ayah Anda Kaisar, Hwasyo tua ini sejak dulu pilih kasih, tidak heran kalau dia kini membela Han Lin dan melemparkan fitnah kepada hamba, kata Kiseng Mengambil keputusan untuk menyangkal semua tuduhan dan membela diri sekuatnya Diamlah, Chang Lin dan jangan bicara kalau tidak ditanya Ini merupakan persidangan dan harus dipatuhi oleh siapapun juga, Kaisar Chang Tung menegur Sekarang giliranmu, Nona Siapa namamu Kaisar memandang kepada Sian Eng dan gadis ini mengangkat muka dan menatap wajah Kaisar dengan berani Kaisar Chang Tung tertegun Jarang ada wanita muda berani menentang pandang matanya setabah itu Nama hamba lo Sian Eng, Sri Baginda Yang Mulia, jawab Sian Eng Coba jelaskan apa maksudmu ketika mengatakan tadi bahwa ada komplotan yang merencanakan pembunuhan terhadap para pangeran Kebetulan sekali hamba tinggal di rumah pangeran Chang Boan karena hamba dianggap sebagai puteri dari Sumakiang, seorang jagoan yang menjadi pembantu pangeran Chang Boan Kesempatan itulah hamba pergunakan untuk mendengar percakapan tentang rahasia mereka Pangeran Chang Boan bersekongkol dengan pangeran Chang Lin Palsu untuk membunuh semua pangeran agar kelak pangeran Chang Lin Palsu dapat menjadi Kaisar, bohong besar Harap paduka tidak mempercayai kebohongan besar gadis setan itu, yang mulia pangeran Chang Boan berseru Kaisar Chang Tung mengerutkan alisnya memandang kepada pangeran Chang Boan Adinda, apakah hengkau tidak tahu akan peraturan dalam persidangan? Adinda tidak boleh bicara sebelum ditanya dan apakah hengkau mengira kami akan mudah percaya omongan orang begitu saja? Kami akan menyelidiki dengan tuntas sehingga akan terbukti dan terlihat papa yang salah dan siapa yang benar Karena itu, jangan mengganggu kalau ada yang sedang memberi keterangan dan jangan bicara kalau tidak ditanya pangeran Chang Boan memberi hormat dan berkata lirih Ampunkan hamba kakanda yang mulia Kaisar Chang Tung memandang kepada Sian Eng dan berkata Nona lo Sian Eng, sekarang ceritakan sebenarnya apa yang telah terjadi dan bagaimana engkau dapat berada dalam pondok di hutan bersama Han Lin dan Nona berpakaian putih ini Ceritakan sejujurnya dan jangan takut akan ancaman siapapun juga Baik, Sri Bagenda yang mulia Hamba tidak takut terhadap ancaman siapapun juga karena hamba menceritakan yang sebenarnya Kemarin dulu, hamba melihat kakak Han Lin dan Enci Tan Kiok Hwa ini sedang diserang dan hendak dibunuh oleh dua orang datuk persilatan yang sesat, yaitu Sumakiang dan Toa Oki Mereka berdua adalah kaki tangan pangeran Chang Boan Kakak Han Lin sedang menderita luka-luka karena hukuman cambuk yang pelaksanaannya selama dua kali dilakukan oleh dia yang menamakan dirinya pangeran Chang Lin itu Hamba lalu membantu kakak Han Lin dan Enci Tan Kiok Hwa sehingga dua orang pembunuh itu melarikan diri Hamba bertiga lalu tinggal di pondok dalam hutan untuk mengobati luka-luka Pengobatan dilakukan oleh Enci Tan Kiok Hwa yang bagi rakyat tidak asing lagi dengan sebutan Pek Iyok Sian Li karena ia sudah banyak menolong rakyat yang diserang wabah penyakit Tiba-tiba malam tadi pondok kami diserbu pasukan dan kami dituduh telah membunuh seorang pangeran kami ditangkap dan dihadapkan paduka Karena pandainya mereka mengatur siasat, paduka juga tertipu dan paduka menjatuhkan hukuman kepada kami bertiga Hamba yakin bahwa kematian pangeran itu tentu lakukan mereka lalu menjatuhkan fitnah kepada kami bertiga Hamba mohon keadilan paduka yang bijaksana, yang mulia, pangeran Chiang Hwa mengerutkan alisnya Mendengar keterangan Sian Eng itu, dia merasa bahwa dia yang dijadikan sasaran penipuan itu sehingga dia tadinya yakin bahwa Han Lin yang melakukan pembunuhan itu Kaisar Chiang Tung memandang kepada Kiok Hwa Nona Tan Kiok Hwa Kami telah mendengar tentang P.I. Yok Sian Li, kiranya engkau orangnya, engkau terkenal sebagai seorang ahli pengobatan yang sudah banyak memberi pertolongan kepada rakyat tanpa minta imbalan Orang seperti engkau tentu tidak suka melakukan kejahatan dan berbohong Nah, ceritakanlah bagaimana engkau sampai terlibat dalam urusan pembunuhan terhadap pangeran Chiang Si sehingga ikut ditawan Seri Baginda yang mulia Kiranya hamba tidak dapat banyak memberi keterangan lagi karena semua sudah diceritakan oleh adik Klausian Eng Semua yang diceritakan nyata di benar belaka Hamba baru pulang dari dusun yang dilanda musibah wabah Di tengah perjalanan menuju kota raja, hamba melihat kakak Hon Lin yang sudah hamba kenal dalam keadaan luka-luka yang cukup parah Hamba lalu mengobatinya dan pada saat itu muncul Sumak Chiang dan Toa Oke yang menyerang kakanda Hon Lin dan hamba Tentu hamba berdua sudah tewas di tangan mereka karena kakak Hon Lin sedang terluka parah Kalau saja tidak muncul adik Klausian Eng yang membantu sehingga dua orang itu dapat diusir Hamba bertiga lalu pergi ke pondok dalam hutan untuk mengobati luka-luka hamba Kemudian tiba-tiba malam itu pasukan datang menyerbu dan menangkap hamba bertiga dengan tuduhan membunuh seorang pangeran Demikianlah keadaan yang sesungguhnya, yang mulia, Kaisar Chiang Tung mengangguk-angguk sambil mengerling ke arah pangeran Chiang Boan dan Kiseng Kedua orang ini tampak menundukkan muka dan mengerutkan alis Kaisar Chiang Tung lalu berkata kepada Hon Lin, suaranya lantang berwibawa terdengar oleh semua yang yang hadir dalam persedangan itu Hon Lin sekarang katakan dengan tegas, jujur dan terus terang Siapakah sesungguhnya dirimu? Benarkah apa yang di? Katakan Nona Losian Eng tadi bahwa Engka sebenarnya adalah pangeran Chiang Lin Hon Lin segera memberi hormat dan menjawab dengan tenang dan tegas Ampunkan hamba, yang mulia sesungguhnya lah Hamba bernama Chiang Lin dan menurut keterangan mendiang ibu hamba Ayah hamba adalah paduka Seri Baginda Kaisar Chiang Tung Suasana menjadi hening di ruangan itu Pangeran Chiang Boan dan Kiseng bersungut-sungut memprotes Namun tidak berani mengeluarkan suara Kaisar menatap wajah Hon Lin dan dia membayangkan wajah Chiang Li Ada keharuan menyelinap dalam hatinya Akan tetapi dia masih belum yakin dan akan menyelidiki sampai jelas benar Yang mana sebetulnya putra kandungnya yang terlahir dari putri Chiang Li Han Lin, kalau benar engkau pangeran Chiang Lin seperti yang kau katakan Lalu kenapa engkau tidak mengaku demikian kepada kami Sebaliknya menggunakan nama Han Lin hamba tidak berani Yang mulia, karena bukti diri hamba Yaitu suling pusaka kemala yang hamba terima dari mendiang ibu hamba Telah dicuri oleh aseng yang kini telah mengaku sebagai pangeran Chiang Lin Kiseng menjadi gelisah duduknya Mukanya berubah sebentar merah sebentar pucat Ingin rasanya dan menyerang Han Lin Akan tetapi dia tidak berani dan hanya memandang kepada Han Lin Dengan mata melotot penuh kebencian Hem, Han Lin, tahulah engkau bahwa sedikit saja engkau bercerita bohong Kami akan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepadamu Apakah benar semua keteranganmu tadi? Hamba berani bersumpah dan berani mempertanggungjawabkan semua keterangan hamba Kalau hamba berbohong Hamba siap untuk menerima hukuman apapun juga yang paduka jatuhkan kepada hamba Kalau begitu, ceritakanlah riwayatmu Sejak kecil sampai sekarang Ceritakan yang penting dan garis besarnya saja Untuk membuktikan kebenaran keteranganmu tadi Kata Kaisar Chiang Tung dengan suara memerintah Hamba dilahirkan di perkampungan Mongol Ibu hamba adalah putri Chai Li, keponakan dari kakek Kapokaikan Ketika hamba terlahir, ayah kandung hamba tidak ada di sana Ketika hamba berusia 3 tahun, datang sumati yang yang kemudian dengan ancaman menculik ibu Chai Li dan hamba Membawanya pergi dari perkampungan ibu hamba Di tengah perjalanan, ibu dan hamba ditolong dan dibebaskan dari tangan sumati yang yang amat jahat Sumati yang yang hendak mengganggu ibu membuat ibu nekat menggigit lidahnya sendiri sampai putus Untung ada Gobi Sam Sian, 3 orang pendekar Budiman yang menolong kami Wajah Kaisar Chiang Tung menjadi agak pucat Ia, ibumu, putus lidahnya? Menjadi gagu tanyanya lirih Benar Yang mulia Ibu masih dapat bicara, akan tetapi tidak jelas dan ia lebih banyak menggunakan tulisan kalau hendak menyatakan sesuatu Ketika hamba berusia 6 tahun, Gobi Sam Sian menggembeleng hamba ilmu silat Ketika hamba berusia 10 tahun, mendiang ibu hamba baru menceritakan tentang asal-usul hamba Siapa ayah kandung hamba yang belum pernah hamba lihat karena beliau telah meninggalkan ibu hamba sewaktu hamba berada dalam kandungan Dan sejak itu tidak pernah ada kabar beritanya lagi dalam ucapan Hon Lin ini terkandung nada teguran yang membuat wajah Kaisar Chiang Tung menjadi kemarahan Dia menghela nafas panjang lalu berkata lirih Lanjutkan ceritamu Mendiang ibu Chai Li menyerahkan sebatang suling, yaitu suling pusaka kemalas setelah ia meniup suling itu dan memainkan sebuah lagu Pada saat itu, Gobi Sam Sian mengajak hamba berdua dengan ibu melarikan diri dari pengejaran Sumakiang dan Samoke yang hendak membunuh hamba dan ibu Akan tetapi Sumakiang dapat menyusul Gobi Sam Sian roboh oleh Sumakiang dan Samoke Ibu melompat ke dalam jurang ketika hendak ditangkap Sumakiang Hamba lalu diperebutkan oleh Samoke dan Toaoke Kemudian muncul suhu Bu Beng Lojin yang menolong hamba dan kemudian hamba menjadi murid beliau Jadi ibu mu melompat ke dalam jurang dan tewas Kaisar Chiang Tung bertanya Suaranya terkandung keharuan yang mendalam Tadinya hamba mengira demikian, yang mulia Akan tetapi ternyata kemudian bahwa ibu Chai Li selamat karena tertolong oleh Jioke Kemudian suhu Bu Beng Lojin membawa hamba pergi menghadap suhu Chang Hian Hwasio dan hamba digembleng ilmu oleh suhu Chang Hian Hwasio Pada saat itulah muncul A Seng yang mengaku orang tuanya dibunuh penjahat Dia diterima oleh suhu Chang Hian Hwasio dan menjadi murid beliau, jadi boleh dibilang dia itu masih saudara seperguruan hamba Karena hubungan kami baik dan dia hamba anggap sebagai saudara seperguruan, maka hamba ceritakan asal-usul hamba kepadanya Hamba memperlihatkan suling pusaka kemala kepada A Seng Lima tahun kemudian pada suatu hari A Seng datang dan bermalam dalam kamar hamba Ketika hamba terbangun, ternyata A Seng sudah tidak ada dan suling pusaka kemala hamba hilang, dicuri oleh A Seng Hamba mengejar ke pondok suhu Chang Hian Hwasio Ternyata A Seng telah minggat bahkan telah membunuh dua orang pembantu suhu Chang Hian Hwasio dan membakar pondok Bahkan menyerang suhu Chang Hian Hwasio, kemudian karena tidak berhasil lalu melarikan diri Jahat sekali kata Kaisar Chang Tung sambil melirik ke arah Kiseng yang mengerutkan alis, cemberut dan menggeleng-geleng kepala seolah membantah semua cerita Hon Lin Lalu bagaimana? Lanjutkan hamba lalu turun gunung hendak mencari A Seng dan merampas kembali suling pusaka Juga hamba ingin pergi ke kota raja menghadap Seri Baginda Kaisar Chang Tung untuk mengingatkan beliau bahwa Ibu Chai Li hidup Sengsara sampai matinya dengan selalu mengharap-harap berita yang tak kunjung tiba Berani engkau bicara seperti itu terhadap ayahanda Kaisar yang mulia bentak kiseng Diam kau Kaisar Chang Tung membentak pula dan dia memejamkan kedua matanya dan memegang kepalanya yang tiba-tiba pening Dia merasa menyesal sekali mendengar bujukan orang-orang seperti pangeran Chang Boan sehingga dia melupakan putri Chai Li yang pernah dicintanya Bagaimana dengan nasib ibu mu? Tanyanya dengan lirih kepada Hon Lin Ibu Chai Li tewas ketika hendak melindungi hamba dari serangan Ji Oke dengan pisau terbang Ibu yang terkena pisau dan tewas Akan tetapi hamba telah berhasil membalaskan kematian ibu dan hamba telah membunuh Ji Oke Kemudian bagaimana engkau terlibat dengan urusan pembunuhan pangeran Chang Boan di hutan dekat pondok di mana engkau berada paduka telah mengetahui Hamba tanpa sengaja dapat menyelamatkan pangeran Chang Hwa dari usaha pembunuhan orang bertopeng Hamba diterima masuk istana sebagai pengawal Lalu hamba difitnah hendak menyerang para pangeran Padahal yang hamba serang adalah Aseng yang telah mencuri suling pusaka kemalah milik hamba Hamba dijatuhi hukuman cambuk dan Aseng menggunakan Kesempatan ini untuk mencambuk hamba dua kali dengan pengerahan dengan tenaga saktinya sehingga hamba menderita luka parah Bahkan ketika adik Tan Kiok Hwa mengobati hamba yang terluka Muncul Sumaki Yang dan Toa Oke untuk membunuh hamba Untung muncul adik Klosian Eng yang menolong hamba Hamba bertiga mengasuh dan berobat dalam pondok Akan tetapi kembali kami difitnah dituduh membunuh pangeran Chang Bo Hamba yakin bahwa ini tentu perbuatan Aseng atau yang kini menyamar sebagai pangeran Chang Lin palsu Akan tetapi kenapa pangeran Chang Bo tewas oleh sebatang pedang dan engkau mengakui pedang itu sebagai milik mutanya Kaisar Chang Tung Memang benar itu pedang hamba yang mulia Akan tetapi pedang hamba Im Yang Pok Yam itu telah diambil oleh Aseng ketika hamba dijatuhi hukuman cambuk dan belum pernah kembali ke tangan hamba Kaisar Chang Tung hampir tidak dapat menahan kemarahan lagi Dia hampir yakin akan kemenaran keterangan Hon Lin dan dia pun memandang kepada Kiseng dengan sinar mata penuh kemarahan Akan tetapi dia adalah seorang yang bijaksana dan tidak mau dipengarungi nafsu amarah Dia harus mendapatkan bukti yang lebih meyakinkan lagi Pangeran Chang Lin, engkau sudah mendengar semua keterangan tadi bagaimana jawaban dan pembelaan dirimu Kami ingin mendengar, kata Kaisar Chang Tung Kiseng memandang ke arah Hon Lin dengan mata melotot dan muka marah Kemudian dia memberi hormat kepada Kaisar Chang Tung Ayah Hanada Kaisar yang mulia Semua itu hanya fitnah belaka Mereka memang bersekongkol untuk menjatuhkan hamba Agar penjahat pembunuh Hon Lin ini dapat mengambil alih kedudukan hamba Dia berbohong dan palsu Pangeran Chang Lin, apakah engkau masih ingat suling ini? Kaisar Chang Tung mengeluarkan suling pusaka kemalaya yang sejak tadi memang sudah dipersiapkan dalam persedangan itu Dia mengangkat suling itu untuk diperlihatkan kepada semua yang hadir Tentu saja hamba ingat, Ayah Hanada Kaisar yang mulia Itu adalah suling pusaka kemalaya yang dulu hamba terima dari mendiang ibu Chai Li Bagus kalau masih ingat Nah, terimalah suling ini dan coba tiup dan mainkan lagu yang biasa dimainkan Putri Chai Li dengan suling ini Kaisar Chang Tung menyerahkan suling Kiseng menerimanya dan dia menjadi bingung Dia pernah mendengar Hon Lin meniup suling itu dan dia hanya ingat sedikit-sedikit lagu itu Dia sendiri pun sudah mempelajari untuk meniup suling itu sebelumnya Untuk menjaga segala kemungkinan Dia dapat memainkan banyak lagu dengan tiupan suling itu Akan tetapi, lagu yang dimaksudkan Kaisar Chang Tung itu dia tidak tahu Hanya pernah mendengar Hon Lin memainkannya satu kali Hayo cepat mainkan lagu itu Kami ingin sekali mendengarnya Terpaksa Kiseng menempelkan suling pada bibirnya dan meniup suling itu Memainkan lagu yang pernah didengarnya dari Hon Lin Akan tetapi karena dia hanya tahu dan ingat sepotong-sepotong saja Maka lagu itu dia campur dengan lagu lain sehingga terdengar tidak karuan dan kacau balau Sian Eng yang sedikit banyak juga mengerti akan seni suara Tidak dapat menahan geli hatinya dan tertawa Akan tetapi cepat mendekat mulutnya dengan kedua tangan Sehingga suara tawanya yang merduhanya sempat membocor sedikit Semua mati yang hadir kini ditujukan kepada Kiseng yang menjadi semakin gugup Sehingga dah menyudahi tiupan sulingnya Terima kasih telah menonton